Yuff, kalau mau cari pacar yang kayak suami aku, kerjanya tuh di kantoran, bukan kerjaan, cuma ngambil botol-botol bekas doang Rum, udah Rum, Rum dia tuh bukan pacar aku, Rum, dia tuh cuma sahabat aku doang Yaudah, kalau kamu gak sanggup bayar dengan uang segitu, mending kamu itu pergi dari sini Masih banyak kok orang lain yang mau ngelamar dan kerja di perusahaan ini Aliam berdua itu gak punya tetakrama dan aturan sopan saktun Kamu tau sendiri kan, disini itu perusahaan, ngapain kamu itu ngijinin temen kamu masuk ke sini? Terima kasih telah menonton Agung ngapain ya dia pagi-pagi udah bengong aja ngapain sih pagi-pagi udah bengong aja iya gak apa-apa lagi banyak pikiran apa sih yang kamu pikirin kamu kok bisa disini sih ya gak sengaja aja tadi lewat terus keliatan kamu tungguin aja kamu pagi-pagi udah bengong aja biasanya juga pagi-pagi kayak gini kamu semangat kerjanya ini juga masih belum ada hasilnya tau gak iya iya aku lagi banyak pikiran banyak pikiran kenapa cerita dong gak apa-apa nih aku cerita ya gak apa-apa emangnya kenapa emangnya ada yang larang ya hitung-hitung ngurangin beban kamu sebenernya ada cewek yang aku suka kamu suka sama cewek iya tapi aneh banget aku dengernya kenapa kamu ingin ngolok ya gak apa-apa enggak ya udah ya terus lanjut cerita gimana-gimana ya tapi kamu jangan ngolok aku ya iya enggak aku takut buat mengungkapin ya karena kayaknya gak sebanding sama dia kenapa harus ada pemikiran seperti itu sih harusnya kamu tuh semangat buat ngedapetin cinta kamu jangan putus asa dulu dong jangan pesimis dulu enak banget kamu ngomong Fi iya kenapa gak kamu coba dulu aja iya kan aku minder mau ngomong sama dia tuh minder kamu kan tau kerjaanmu kayak gini bentar cewek itu tidak mapan iya bagus lah dimatuh orang lain masa iya aku mau nembak dia dengan keadaan gue kayak gini hei jangan pantau menyerah dong harusnya kamu coba dulu baru kamu bilang gak bisa kalau udah kamu berusaha tapi malah ditolak nanti kamu temuin apa lagi ya buat cerahat lagi takutnya nanti pas aku nembak aku malah dihina lagi emang masih ada ya di jaman sekarang itu nolak cowok itu sambil ngehina gitu emang masih ada masih jaman kamu gak tau ya banyak kali lagi cewek itu kan mapan sebentar yang nembak kayak aku gini oh habis aku dihina jadi kesimpulannya apa yang perlu kamu ubah usaha kamu dong coba cari kerja yang lebih mapan lebih memperbaiki penampilan siapa tau buat ngedeketin cewek itu lebih gampang iya bener emang cuma gimana merubah penampilan uangku dari mana kerjaanmu kayak gini gak gampang kamu harus cari pekerjaan yang lebih mapan aku bantu ya tenang aja cari kerjaan itu susah kamu tuh baik-baik aja yuki cari kerjaan itu susah ini tuh aku bantu sesusah-susahnya ya pokoknya jangan dijalani sendiri aja kamu cari aku ya pas kamu lagi susah lagi butuh aku gak apa-apa kok aku siap buat bantu kamu iya iya makasih banyak ya selama aku disini cuma kamu yang dukung aku kamu sampai terbaik aku ngomong-ngomong keterima gak kerjanya kenapa tawa ayo keterima gak baru-baru aku bisa bantuin kamu aku aja gak keterima gak apa-apa yang penting ada niat ya gimana ya bener kata kamu sih sekarang nyari kerjaan itu susah banget jasih kamu gak terima beneran seriusan yang serius gimana ya yaudah gak apa-apa mungkin belum rejeki sosokan mau bantuin kamu udah ngeyakinin kamu banget itu-itu menghibur aku oh gitu kamu emang lucu ya Bi kok bisa aku sih ya gimana ya ya ampun maafin aku ya Gu itu gak aku sekedar kamu beneran enggak maksudnya sekedar sekedar teman kamu tuh lucu orang ya beda dari yang lain jadi beneran nih kamu pengen kerjaan iya emangnya kamu melihat wajahku tampang-tampang bercanda kok jadi kamu sih yang sedih ya enggak sedih sih sebenarnya tapi aku sekarang gantian kamu pengen aja gitu Gung dapet pekerjaan di arah sekarang tuh kan apa-apa serba mahal jadi ya siapa sih yang gak pengen punya kerjaan jangan selidup gini-gini kapan hari ya aku ada dengar tuh waktu mulung di perusahaan WIRT itu menerima luongan katanya menerima luongan lulusannya ya standar gitu SMK SMA sederajat beneran iya kamu coba lama bisa lagi beneran gue gak mau dengar kabar itu dari siapa ya gak tau dari orang sana ya pas kebetulan juga sih aku lagi mulung kan kebetulan banget soalnya kan kamu tau aku tuh bukan sarjana aku tuh aku tuh cuman lulusan SMA doang iya kenapa salahnya dicoba iya kamu anterin aku ya kesana sekarang aku gak tau aku lagi kamu gak mau bukan aku gak mau cuma kan kamu tau nih penampilan kayak gini nanti dikira apa lagi ya gak apa-apa kamu nganterin aku aja yang penting aku tau sama kantornya iya buka google aja pasti tau tuh jadi kamu gak mau nganterin aku nih ya aku minta maaf aku malu pake baju kayak gini oh jadi kamu gak mau nganterin aku yaudah kalau kamu emang gak mau nganterin aku aku gak usah ngelamar aja di perusahaan disana ngambek kan gak ngambek emang kalau ada aku kamu pasti diterima gitu ya bukan gitu gung selain aku gak tau sama perusahaannya dimana tempatnya aku juga takut gak keterima terus yang menguatin aku siapa dong aku udah beberapa kali loh manja banget manja banget yang gak manja sih sebenarnya cuman ya karena kamu doang temen aku disini dan kamu yang tau iya yaudah nanti aku anter bener ya iya tapi jangan malu ya apanya malu coba kalau orang tanya kan siapa sopir aku yang gak bercanda temen aku aku bilangnya iya kasih ya eh ya ampun gue ngaku lupa banget kenapa aku disuruh mama aku pergi ke warung tapi malaku nemuin kamu cuman kebiasaan aku pamit dulu ya kamu gak apa-apakan aku tinggal disini iya gak apa-apa kerja dong jangan males-malesan iya gamanya semangat ya ya aku pamit dulu ya iya semangat yufi hati-hati ya oke kebetulan ya yuf kita ketemu disini iya rum kamu kan sudah janji sama aku kalau kamu mau bayar hutang-hutang kamu tuh sekarang mana maaf ya rum aku masih gak ada uang gak ada uang iya kebutuhan lagi banyak banget rum aku bukannya gak mau bayar hutang sama kamu cuman ya uangnya udah kepake rum aku gak mau ya kamu curhat sama aku aku yang yang mau aku itu kamu bayar hutang kamu sekarang mana yufi yufi seandainya aja kamu tau persen gue gimana ke kamu yufi itu sama siapa kok dimarahin sih sekarang kamu mau nunggak lagi hah rum bukannya gitu rum aku memang gak ada beneran rum aku gak ada uangnya ya aku gak mau tau pokoknya kamu harus mengusahakan supaya uang itu kembali sama aku nanti aku usahakan kamu iuhi aku aku ada hutang sama dia dan aku masih belum sanggup buat bayar soalnya aku emang gak ada uang sama sekali iufi aku gak nyangka ya ternyata kamu temenan sama seorang pemulung iuhi kamu mau ikut campur masalah ini yaudah kamu yang bayarin sekarang mana oke oke aku bayarin nanti tapi besok ya kamu eh kamu mau ngelunasin hutangnya yufi lihat dong pekerjaan kamu cuma seorang pemulung gak mungkin dalam waktu sehari kamu bisa mendapatkan uang 500 ribu apanya gak mungkin apanya rum udah rum sudah kamu senti aja dong laginya masalah kamu tuh sama aku kamu jangan bawa dia dong ya gimana aku gak bawa bawa dia dia tuh yang mau cari masalah sama aku dia ikut mbak santai aja mbak santai aja ngomongnya mbak semar marah yang penting enak bayar iuf kamu gimana sih kalau cari pacar cari pacar kalau seorang pemulung seperti itu iuf kalau mau cari pacar yang kayak suami aku kerjanya tuh di kantoran bukan kerjaan cuma ngambil botol-botol bekas doang rum udah rum rum dia tuh bukan pacar aku rum dia tuh cuma sahabat aku doang sahabat kok deket banget sih sampai mau bayarin hutangnya segala lagi hanya aja sama dia dia tuh cuma sahabat aku iya bener apa kata yufi awas ya aku pegang janji kamu ya kalau sampai kamu gak bayar sepertinya iufi kamu tahu akibatnya seperti apa rum disini disini mau yuk tangan sama kamu bukan ini rum tuh katanya pacar kamu yang mau bayar ingat itu dia siapa dia tetangga aku kamu ngapain sih dateng-dateng ya emang kayak gitu orang ya gak apa-apa aku juga kok yang salah kan ya kan gak segitunya juga naginya ya gak apa-apa aku udah lama juga kok kamu kok sampai mau ngelunasin sih ya gak apa-apa kamu mau dapet mana uang gampang gak perlu dong biar aku aja yang usaha buat ngelunasin utang-utang aku sudah gak apa-apa kok aku ada barang bekas yang belum aku jual jangan buat kamu makan aja sudah santai aja kita kan sahabatan yang saling menolong saling menolong sih ya gak apa-apa cuman ya gak perlu ngelunasin utang juga gun ya kan gak apa-apa aku ada rezeki lebih kok yaudah ya kamu gak usah mikirin yang tadi kamu juga ya gak perlu mikirin soal itu udah santai aja aku pamit dulu ya ya aku kerja juga Dika iya pak bapak berterima kasih ya semua kamu ya ya berkat kinerja kamu yang baik sehingga perusahaan ini menjadi melesat sukses iya pak sama-sama pak lagian semua ini kan memang tugas Dika pak untuk memajukan burusannya pak Rudy yang disini oh ya Dika saya ada bonus sedikit buat kamu tolong diterima ya ini sebagai tanda terima kasih saya sama kamu karena kamu bekerja dengan baik makasih banyak ya pak ya tapi selama ini sudah mempercayai semua sama saya pak sama-sama semoga kedepannya kinerja kamu tambah lebih baik oh iya pak saya tuh punya usulan sama pak Rudy usulan tentang perusahaan ini ya iyalah pak tentang kemajuan perusahaan ini tentunya pak oh iya jadi gini lho pak jadi gini lho pak karyawan disini kan sudah banyak yang tua-tua pak gimana kalau yang tua-tua itu di PHK terus digantikan sama karyawan baru yang masih muda-muda lho pak biar biar perusahaannya bapak ini tambah maju dan gak ada saingannya lho pak di kota ini pak dika ya yang tau disini memang kamu tetapi kalau dalam pikiran saya kalau yang lama itu kan lebih berpengalaman ketimbang yang baru masuk ya iyalah pak memang yang lama-lama itu sudah berpengalaman tapi mereka kan sudah tua jadi tenaga mereka kurang lah pak jadi saya lihat-lihat mereka itu kerjanya sekarang semakin lama semakin banyak yang lelek lho pak ya kalau pak Rudy gak mau perusahaannya bapak tambah maju ya gak apa-apa saya tuh akan turuti semua kemaunya pak Rudy oh gini ya kalau malah kalau masalah perusahaan saya serahkan sama kamu saya percaya kok apapun yang akan kamu lakukan itu terserah kamu kok yang penting perusahaan ini tambah maju berarti pak Rudy menyusut menyusutujikan pendapat saya pak sudah pasti ya kalau gitu bapak pamit dulu ya ya pak pak Ridika ya pak hati-hati ya pak ya iya assalamualaikum waalaikumsalam akhirnya pak Rudy mau nuruti apa maunya halo bab Arifan sekarang siapa yang dapat oh dikena si Sophie ya aku berharap sih aku yang dapat jadi gini kalau misalkan aku dapat arisan itu kita jalan-jalan deh ke Bali iyalah kita tuh liburan bareng gimana setuju gak iya kalian tenang aja masalah uang kalian pinjam ke aku aja yaudah lanjut nanti dulu ya teleponannya loh sayang kamu sudah pulang kok tungguin kamu pulang cepat sayang sayang aku membawa kebar baik loh buat kamu apaan sih kok aku kepe banget sayang kalau kamu mau liburan ke Bali kamu itu gak usah repot-repot nunggu arisan kamu itu sayang ya terus kalau misalkan aku gak nunggu arisan itu mau dapet mana coba uang nih coba lihat sayang kamu kamu banyak banget buat aku semuanya ya iyalah sayang katanya kamu mau liburan ke Bali tuh aku mau dapet uang ya tapi ya tapi kalau dapet dari kamu ya jangan deh jangan buat liburan ke Bali soalnya aku mau pakai uang ini buat beli perhiasan sayang perhiasannya kamu kan masih banyak kenapa sih kamu itu masih mau beli perhiasan sayang namanya kamu gak bosen ya tiap minggu kamu selalu beli perhiasan sayang aku tuh pengen banget koleksi terbaru jadi aku mau pakai uang ini buat beli perhiasan kalau misalkan aku beli perhiasan pastinya tetangga-tetangga disini tuh pada iring liat aku tuh memakai perhiasan sayang kamu tau gak sebentar lagi aku akan lebih mendapatkan uang yang banyak sekali dan bisa buat kamu beli perhiasan terus bisa kita itu pindah dari rumah sini kita bisa kita bisa loh buat beli rumah baru sayang tunggu sebentar gaji kamu kan gak seberapa terus dapet mana coba kamu kan gak punya bisnis apa-apa sayang sekarang itu yang dipakai ini loh ya aku masih gak ngerti sih sama kamu kamu mendapatkan uang itu sebanyak itu dari mana kamu tau kan sama pak Rudy pimpinan perusahaan yang aku kerja disana ya aku tau lah kan kamu sering cerita tentang pak Rudy itu sayang pak Rudy itu kan orangnya sudah tua dan lagian anaknya dia itu gak mau loh mengurus perusahaannya dia ya otomatis aku bisa loh bodoh-bodohin dia dan sebentar lagi aku akan membuka loongan pekerjaan di perusahaannya pak Rudy otomatis orang yang mau kerja di perusahaannya dia aku mintain uang lah uang itu masuk ke kantong aku sayang wah gimana ide aku cemerlang gak ya cemerlang banget lah kamu tuh memang memang the best eh sayang tapi tunggu deh aku mau ngasih tau sama kamu kamu tau lebih hati-hati lagi ya aku takut nanti pak Rudy curikan lagi sama kamu sayang kamu itu gak usah khawatir masalah itu masalah itu sudah aku atur semuanya agar pak Rudy itu tidak tau lah sayang ya aku takutnya nanti kereawan baru itu laporan sama pak Rudy tentang penyogokan itu siapa sih yang berani ngelaporin aku sama dia gak mungkin ada yang berani lah sayang yaudah ya aku mau istirahat dulu soalnya aku capek loh seharian aku banyak kerjaan di perusahaan iya iya sam kamu masuk aja aku tunggu disana gak in aku ya iya good luck oh jadi kamu yang mau lamar kepekerjaan disini iya pak iya pak ibu setelah lamarkan kerja saya kamu itu niat mau ngelamar kerja gak sih niat pak kalau kamu niat mau lamar kerja kenapa yang kamu pakai ini rusak iya pak saya minta maaf ya pak tapi saya niat kau pak ngelamar kerja disini pak tolong terima saya pak kalau semisal kamu itu beneran serius mau lamar kerja disini saya gak akan menginterview kamu yang penting kamu itu punya uang uang pak pak bukannya di perusahaan ini persyaratannya cuma harus punya skill ya pak tapi kenapa harus bayar juga pak mohon maaf pak kalau boleh tahu berapa ya pak uangnya ya gak banyak sih cuma 10 juta aja apa pak 10 juta saya mau dapat mana uang segitu pak yaudah kalau kamu gak sanggup bayar dengan uang segitu mending kamu itu pergi dari sini masih banyak kok orang lain yang mau ngelamar dan kerja di perusahaan ini perusahaan ini perusahaan ternama loh bukan abal-abal paham gak sana pergi dari sini kok ada pemulung masuk perusahaan eh pemulung memangnya siapa yang sudah ngijinin kamu itu masuk ke wilayah perusahaan sini maaf mas tadi cuma ngantar teman kamu gak lihat ya kalau disini itu halamannya bersih gak ada botol-botol bekas yang bisa dipungut sama kamu mas saya kesini tuh bukan cari barang bekas tapi nungguin teman oke lagi pula saya bukan pencuri loh kalau kamu menunggu menunggu teman kamu jangan disinilah bikin gak enak sama kerjaannya lain mending tuh disana di luar sana iya iya mas saya minta maaf Yufi ini lagi mohon maaf ya pak dia teman saya oh sudah kamu pantes aja ya kalian berdua itu gak punya tetakrama dan aturan sopan sektur kamu tahu sendiri kan disini itu perusahaan ngapain kamu itu ngijinin teman kamu masuk ke sini ya kan cuma minta maaf ya gak usah runjuk-runjuk sudah lah mending kalian berdua itu pergi dari sini kenapa murung gitu semangat loh gak diterima lagi ya itu namanya belum rejeki capek tau gak harus kayak gimana harus kerja apa di negara sendiri cari kerja susahnya minta ampun iya begitulah gimana gak mau dibilang susah coba masih harus nyogo padahal aku udah buat ini semaleman tapi gak ada fungsinya sama sekali yaudah kamu semaruh gitu aku gak marah cuma kecewa aja apa iya ya perusahaan sebesar itu cuma diususkan untuk orang yang kaya-kaya doang kalau orang yang kaya aku mah paling paling banter ya jadi OG office girl mungkin rejeki kamu rejeki kamu di situ nanti pasti ada kok rejeki lain kami sabar ya iya kok selalu sabar yaudah yuk aku lanjut kerja dulu ya yaudah kamu yang semangat ya kerjanya ingat loh semangat juga iya dong pasti hati-hati ya ya udah agung bapak ngapain lagi ngapain kamu bawa kaya ini bikin malu keluarga kamu kamu ini anak-anak terpandang ngapain kamu bawa seperti itu pake baju kaya ini lagi gak tau kenapa aku kaya gini memangnya kenapa memangnya kenapa karena aku tuh orangnya gak suka dipaksa pak apalagi soal pernikahan agung bapak melakukan hal seperti ini itu semua demi kamu demi masa depan kamu orang nikah itu cuma satu kali pak satu kali seumur hidup jadi jangan dipaksain agung kalau kamu gak mengikuti apa kata orang tua mau jadi apa kamu yaudah kalau bapak tetap dengan pendirian bapak yaudah itu terserah bapak pak pesanku ya bapak tuh jangan mudah percaya sama orang lain apalagi dengan soal uang bapak hati-hati aja deh pak sama kalian bapak maksud kamu maksud kamu apa gong apa maksud semua ini ya gong gong kemana sih udah jam berapa ini aku udah 20 menitan nunggu disini sudah lama ya nunggunya ya iyalah panas-panas kaya gini enggak enggak apa-apa enak panas gini untuk es oh iya gong ngapain sih kamu ngajakin aku ketemuan disini temen-temenan banget jangan-jangan kamu tuh sebenernya mau ngajakin ketemu calon gebetan kamu itu ya cuman kamu ngejadikan aku comelang doang gitu sotoy ya terus ngapain dong kamu ngajakin aku ketemuan disini aku pengen nanya deh nanya apa gimana caranya nembak cewek biar cewek itu lulus sama aku enggak tau lah aku kan sebelumnya juga enggak pernah pacaran terus aku juga bukan apa ya bukan tipikal yang nambaknya secara langsung gitu aku juga menurut kamu gimana kayak gimana kayak gimana apanya caranya iya cara nembak cewek itu supaya cewek itu suka sama aku gitu loh jangan ada ngungkapin aja perasaanmu takutnya aku nanti ngomong sembarangan cewek itu malah kabur jangan sembarangan juga banyak tanya kamu kan kamu kan cewek ya gimana kamu udah akrab belum sama tuh cewek ya akrab sih aku sama dia akrab banget banget cuma enggak tau ya biayanya kayak gimana ke aku takut punya perasaan yang enggak sama gitu ya gitu deh ya kalau emang udah akrab kenapa enggak kamu ajak ke teman udah udah dingin dingin kenapa enggak kamu ajak ketemuan aja terus terus ke teman aku ngapain ngapain kek hajar kek ngapain yang kamu tuh jangan ngaco serius ya maksudnya ya kamu ngkapin aja perasaan kamu masa mau kamu keroyok kan enggak mungkin keroyok kamu ngaco deh orang serius juga oh iya gong btw cewek yang kamu suka tuh siapa sih sebenarnya kok aku jadi kepo ya soalnya dari sejak kamu curhat itu aku tuh enggak pernah tau sama cewek yang kamu maksud gimana kalau aku temenin kamu ketemu sama cewek itu ya gitu-gitu biar kamu tuh enggak rada gelong gitu disana gitu loh ada ya gimana orang mau nambak cewek malah ditemenin cewek lain yang ada cewek itu malah kabur kenapa kabur aku tinggal bilang dong kalau aku sahabatnya atau temennya atau saudaranya bisa aja kan kamu gak cemburu cemburu maksud kamu ngapain aku cemburu sama kamu kalau aku nambak cewek itu kamu gak cemburu enggak lah enggak lah ngapain cemburu coba aku mau nanya apa kamu tau cewek itu siapa aku pengen tau banget kamu kan ngajakin aku kita ngasih jauh-jauh ke sana maksud kamu cewek itu ada deh di depanku aku kamu gak usah bercanda deh kita tuh sahabatan udah lama aku jujur sementara kita kenal aku menaruh persantem sama aku kamu gak salah jadi selama ini kamu sukanya sama aku cewek yang kamu maksud itu aku iya mungkin aku salah ya karena jatuh cinta sama orang yang lebih mapan daripada aku lebih mapan apanya sih kita tuh sama tau gak sama apaan kita tuh juga manusia yang sama-sama berjuang iya kan mau gak kamu jadi pacarku kok cepet banget katanya kami nyuruh tadi tembak cewek itu ini aku udah nembak oh gitu ya harus cepet itu ya iya daripada cewek itu nyambil orang cuh banget sih cara nembaknya aku juga gak expect loh kalau cewek itu ternyata aku kalau gak pernah nembak cewek baru kali ini juga kamu nungguin jawabannya iya iya lah gimana ya tamponnya aku pengen kamu tuh jawab sekarang sekarang banget nih iya suka gak suka aku terima deh iya deh terpaksa banget katanya sekarang kok terpaksa gitu sih ya katanya itu jawabannya sekarang iya kan jangan terpaksa dari hati dong maksudnya aku mau jawabnya iya tuh tapi besok gak sekarang gitu loh kan geng sih kalau langsung bales jawabnya sekarang aku pengennya sekarang yaudah iya sekarang beneran beneran jadi terjadian nih iya iya gak sih aku gak mau jadi pacar aku pengen asisten kamu kamu jadi istriku karena aku gak pengen pacar-pacaran kamu yakin saya ngomongan kamu yakin yaudah temuin aku sama orang tua kamu kamu juga harus temuin orang tua aku gimana dirut iya tapi janji loh ya apapun yang terjadi kita hadapi sama-sama iya janji karena orang tua aku tuh keras sorry bum maaf ya mukanya orang tua kamu udah gak ada ya kamu kan pernah cerita sama aku aku minta maaf ya orang tua aku ada di rumah hah jadi selama ini kamu bohong sama aku kamu sama ya kenapa dia menganggap mereka tuh gak ada sebenernya sih ada terus tujuan kamu bilang orang tua kamu tuh udah gak ada apa sih kamu tau gak aku tuh kabur dari rumah kabur maksud kamu ngapain main kabur-kaburan sih aku tuh mau dijodohkan sama cewek pilihin bapakku aku gak mau makanya aku bilang orang tua aku tuh gak ada bum dosa tau gak udah kabur dari rumah bikin orang tua panik terus malah ngaku-ngaku orang tuanya udah gak ada dosaan mana orang tua aku apa aku ya kamu lah dia dong dia tuh udah maksa aku loh buat nikah sama cewek yang aku cintai bahkan aku gak kenal ya terus yaudah sekarang kamu ketemu ke kota ya biar aku ngomong baik-baik sama orang tua aku biar semuanya ini clear yaudah kamu kan apapun kejadiannya aku bakal tetep temenin kamu kok tapi kamu bener-bener janji ya apapun yang terjadi disana kamu tetep sama aku iya yuk 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 ehm Gung kenapa lagi tapi Gung gimana ya kenapa sih harus sama aku kenapa gak kamu sendiri aja yang menjadi siriku tuh siapa boleh jamu aku takutnya disana udah ada calon kamu itu malah lebih nyakitin aku Gung ayo biar semuanya jelas yuk waduh kok pengeluaran bulan ini tambah membengkak ya saya kan sudah percaya sama Dika pengeluaran bulan ini tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan saya gak yakin kalau Dika ingin mempermainkan saya tapi ini kan sesuai dengan pengeluaran yang sudah ada jauh ya rumahnya iya ini belum nyampe ya ini belum nyampe depan Gung kenapa bilang ini rumah kamu iya memang rumahku itu kenapa kamu mending aku pulang aja ya kok pulang sih ayo yuk aku tuh gak pantas datang ke rumah kayak gini ternyata kamu tuh orang kaya ya maafin aku ya Gung eh Yufi kamu kemana sih ternyata kamu selamanya orang kaya terus ngapain kamu nyamar jadi pemulung ceritanya panjang kamu gak dinyatan mau bohongin aku kan gak ada ya terus kenapa sekarang kamu baru bilang kalau kamu ternyata orang kaya Gung kenapa katanya apapun yang terjadi kita ada pisang sama iya sih kamu gak gini juga caranya yaudah ayo aku gak ada gak ada yang dinyatan bohongin kamu kok kamu tuh ngapain sih mau kesini ya aku pengen ngomong sesuatu sama bapakku yaudah kalau nang kaya gitu aku tunggu disini ya aku tuh malu tau gak mau pergi ke rumah kamu aku tuh ngerasa gak pantas mau ngapain sih iya malu kita tuh beda tau gak aku tuh malu tau gak udah gak usah ngomong aneh-aneh aku tunggu situ ya tapi jangan kemana-mana ya iya ingat jangan pergi kemana-mana iya yaudah aku datang bapakku dulu udah ingat jangan lama lalu terawatnya i oh berarti selama ini Dika PHK karyawan yang lama memasukkan karyawan yang baru itu permainan Dika sendiri saya sekarang baru mengerti semua karyawan yang baru semuanya nyonggok dan uangnya masuk ke kantong Dika sendiri pantas aja sekarang Dika mau beli ruah baru saya harus selidiki Dika saya harus bikin perhitungan sama Dika dia sudah banyak merugikan perusahaan Assalamualaikum Pak Agung Waalaikumsalam Agung akhirnya kamu pulang juga Bapak khawatir dengan kakadah kamu Bapak sehat Alhamdulillah Bapak sehat duduk dulu Pak aku kesini gak sendirian gak sendirian namanya kamu sama siapa aku sama calon istriku Pak apa Agung calon istri iya Pak Agung Bapak kan sudah bilang sama kamu kalau kamu telah dijodohkan dengan putri almarhum teman Bapak Pak tapi aku gak cinta sama dia Pak tolong ngertilah gak cinta aku udah dewasa Agung kenapa sih kamu gak pernah nurut sama orang tua kenapa kenapa dalam pikiran kamu sedikitpun untuk membelas budi sama orang tua Pak pernikahan itu cuma sekali Pak sekali seumur hidup tetapi nak aku pengen nikah dengan wanita yang aku cintai bukan dari pilihan Bapak Agung wanita seperti apa yang kamu cintai tolonglah mengerti mengerti keadaan Bapak Bapak juga ngertiin aku dong Bapak sangat berhutang budi sama orang tuanya dia Agung tanpa bantuan Bapaknya dia Bapak gak bakalan seperti ini Agung iya terus anaknya jadi korban Agung bukan menjadi korban nak tetapi kamu harus bisa berterima kasih sama orang yang telah menurunkan kita Pak terima kasih terima kasih pernikahan pernikahan jangan disamain dong Agung kalau kayak gini aku nyesel pulang Pak kenapa sih Gung kamu tetap keras kepala dan gak menghiraukan perkataan Bapak apa kamu ingin bertahan jadi pemulung yang hanya bisa memalukan keluarga Pak cukup ya aku kira Bapak berubah setelah aku pulang ternyata tetap aja ya Bapak bagalan perubah kalau kamu menurut apa kata Bapak asal Bapak tahu aku lebih baik jadi pemulung biar aku bisa dekat sama dia daripada penurutin apa kata Bapak Agung jadi pemulung itu gak bakalan menjadi kamu tuh sukses kalau perlu tahu ya cewek itu cewek mandiri Pak dia tuh pekerja keras cewek mandiri cewek mandiri tuh sudah cewek yang gak punya orang tua yang gak punya apa-apa itu kan yang kamu dekatin perlu Bapak ingat ya aku bisa sukses tanpa bantuan dari Bapak permisi Assalamualaikum Agung Agung Tuh Agung kemana ya kok lama aku udah 30 menitan lagi nungguin disini aku gak yakin hubungan aku bakal direstui sama dia nak apa lagi Pak Bapak minta maaf sama kamu ini kenapa lagi Bapak telah egois dan memaksa kamu untuk nikah dengan pilihan Bapak sendiri tolong minta maaf sih nak dan kamu jangan pergi dari sini dan Bapak juga berterima kasih sama kamu Bung bagian siapa sih yang mampunya menantu orang kampung miskin lagi dia kemana ya kalau kamu dulu gak bilang sama Bapak waktu kita ketemu di perusahaan mungkin Bapak sekarang udah bangkrut dong sekarang Bapak udah sadar ya kalau kita tuh gak boleh percaya semangat sembarang orang iya nak tapi Bapak gak nyangka kalau perbuatan dikas sama Bapak seperti itu siapapun yang wanita yang kamu pilih Bapak bakal lembar istui nak Bapak benar ya Pak gak bercanda gak enggak nak kalau wanita itu bisa membuat kamu bahagia buat apa gak Pak melarang kamu pasti Pak aku yakin ayo Pak dia disana ayo ayo yaudahlah kayaknya hubungan aku sama Agung cuma sampai disini doang ayo Pak mana lagi loh mana orangnya katanya ada disini doang tadi dia disini Pak sekarang mana Pak itu pak orangnya Pak tunggu bentar Vi Vi bentar Vi kamu mau kemana apa lagi sih gue kalau aku bilang yang mana-mana kok om Rudy Yuvie sehat om Alhamdulillah kalian kenal ya jelas kenal Agung siapa sih yang gak kenal sama Yuvie orang tuanya Yuvie saya berjasa sama Bapak Bapak yang udah ceritakan sama kamu orang tuanya yang telah menolong Bapak kalau gak ditolong sama orang tuanya Yuvie Bapak bakalan bangkut yang Bapak ceritakan semuanya adalah orang tuanya Yuvie terus sekarang mana calon menantu saya ini Pak dia orangnya Pak maksud kamu Yuvie iya Yuvie juga jadi cewek yang Bapak maksud itu Yuvie juga orangnya bener dong jadi Agung ini anak Bapak iya gak Yuvie Bapak kok gak bilang sih Pak aduh aku pikir cewek itu siapa Pak makanya Agung kebetulan banget sih Pak coba aja dari dulu Bapak bilang kalau Yuvie itu ceweknya ya pasti aku maulah Pak Bapak juga sih gak bilang-bilang makanya Agung jangan membantah dulu kalau dibilangin orang tua sekarang coba kamu sekarang bilang sekarang bilang kamu nolak untuk dijodohkan iya enggak lah kalau Yuvie Pak karena kondisi sayangnya sama Yuvie seandainya dulu kita gak ketemu mungkin kamu juga gak bakal mau kan sama aku karena kan ya kamu tau sendiri lah aku orang kampung aku juga orang gak punya Yuvie aku gak pernah memandang hal itu ya terus yang aku pandang seperti kamu aku cinta dan tulus sayang sama kamu nanti ada yang lebih cantik kamu malah ya enggak lah tertarik loh cowok kan kayak gitu ya jangan sama aku sama yang lain tapi kebanyakan bisa kau tahu kamu salah satunya enggak aku janji udah kalau di depan orang tua gak usah membicarakan masalah hati gak malu ya iya iya pak tadinya nolak sekarang iya iya malah gak menghargai orang tua sekarang aku yang minta maaf ya nolak mungkin karena belum tahu aja pak beginilah kelakuan anak muda saya jadi gak paham kok sebenarnya kalian berdua ketemu dimana sih kok sampai berduaan kayak gini ini anak bapak nyamar ya mungkin memang jodohnya kali pak saya rasa gak enak kalau kita bicara disini terus lebih baik bu kamu bawa Yuki ke rumah dan kenalinya sama ibu kamu bapak mau kemana bapak ada urusan yang harus bapak selesaikan urusan apa bapak harus ke rumah Dika kalau Dika gak segera disambri ke rumahnya takutnya Dika pergi udah lah gong lebih baik Yuki bawa ke rumah ya ke sini semua ibu kamu iya iya pak iya saya ke rumah Dika dulu Dika Dika Andika Andika siapa ya bukan Andika yang waktu aku ngelambat pekerjaan terus dia minta uang sama aku nah iya itu orangnya ngasalin banget kan itu orang aku juga greget sama dia dia siapanya bapak kamu karyawannya ya gitu deh tau gak dulu aku pernah diinan sama dia kok kamu gak berantak sih bukannya kamu lebih punya hak ya atas itu kamu kok diem aja pas waktu di pindah ya belum waktunya aja bilang aja aku takut kamu ketemu ya kemana kita susulin bapakku aku ketemu sama orang itu lagi iya biar kapok tuh dia tapi yuk ganti baju dulu yuk ikut ya ha? gak maksudnya ikut kesana gue ganti baju kamu yaudah sayang sayang ada kasih sayang mampung hari ini hari libur kita jalan yuk kamu ya selalu ngajak jalan-jalan ya kan aku bosan di rumah terus aku tuh pengen banget romantis-romatisan sama kamu sayang untuk saat ini aku tuh capek dan tadian aku males mau jalannya gak asyik banget sih kamu jadi orang tuh kan sudahlah kamu tuh gak usah ngembek gitu sayang gimana kalau jalan-jalannya minggu depan aja kok masih minggu depan sih minggu depan tuh kan lama banget sayang cuma tujuh hari loh bilang lama sayang jadi gini aku sih punya rencana aku mau ngadain party di rumah terus aku ngundang teman-teman aku gimana boleh gak boleh ya apa kamu mau ngundang teman-teman kamu iya sayang kamu tau sendiri kan rumah kita ngutusat ini masih belum layak untuk mengundang teman-teman kamu iya gimana kalau nanti setelah kita itu punya rumah baru aduh kan kita kemarin sudah ngeliat rumah baru kita tapi kan kelamaan aku tuh rencananya mau ngundang teman-teman aku buat syukuran karena kamu sebentar lagi mau diangkat jadi manajer gimana kamu suka gak oh jadi kamu itu mau ngundang teman-teman iya dalam acara merayakan kalau aku ini mau diangkat jadi manajer nah bener kamu itu bener-bener istri aku yang paling aku sayang ya sayang bener terima kasih ya sayang kamu itu sudah repot-repot mau nyipkan pesta ini buat aku tapi bener cuma aku satu-satunya iyalah sayang siapa lagi tapi gimana ya sayang masalah biaya kamu tau sendiri kan untuk saat ini keuangan aku sudah habis sayang mana mau buat beli rumah terus mau buat acara pesta mau dapat dari mana uang sayang kamu gak usah sibuk-sibuk masalah biaya Pak Rudy Pak Rudy kok gak bilang-bilang kalau Pak Rudy mau kesini kita kan bisa menjamu Pak Rudy dengan ya kalau saya bilang sama kamu bukan kejutan namanya Pak terima kasih Pak sudah mau datang ke rumah kami Pak iya sama-sama jadi Pak Rudy sudah mendengar percakapan kita berdua kalau nanti istri saya mau merayakan pesta untuk acara pengangkatan saya jadi manajer Pak iya Dika saya sudah dengar semuanya apapun yang kamu butuhkan saya yang biaya semuanya beneran Pak beneran Pak Bapak gak bercanda kan Pak ada tampang aku bercanda enggak kan tuh sayang kamu dengar sendiri kan selama ini aku cerita sama kamu kalau pimpinan aku Bas Rudy orangnya baik sekali sayang saking baiknya dia itu mau membiayai pesta pestanya kita sayang Pak sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak kalau gitu kita lanjut ngobrol di dalam udah disini aja tapi jangan bahagia dulu Dika itu semua ada syaratnya tuh memangnya syaratnya apaannya Pak ya nanti Dika akan penuhi syarat itu Pak iya Dika yang dibutuhkan kan bukan uang sedikit bener Pak cari uang itu gak gampang Dika iya Pak banyak yang harus kita lalui syaratnya kamu harus mendekam dulu di penjara maksud Bapak maksud Bapak apaan sih kok pakai syarat saya mendekam di penjara Pak iya Pak Dika dikirain Bapak gak tahu ya kelakuan kamu perbuatan kamu sama Bapak loh Pak saya masih gak paham loh apa yang dibicarakan sama Bapak Dika gak paham gak paham maksud kamu Dika selama ini kamu yang menghamburkan uang di kantor sehingga perusahaan hampir bangkrut itu gara-gara kamu Dika lebih baik sekarang kamu angkat kaki di rumah ini Pak kita mau tinggal di mana Pak semua itu gak bener loh Pak pasti sudah ada orang yang menjele-jelekan Dika dan pengen ganti posisi Dika Pak bener Pak Pak apa jangan-jangan Pak Ivan yang sudah ngelapor sama Bapak udah kamu gak usah menyalahkan orang lain kalau kamu memang benar ayo kita ke kantor polisi selesaikan semua ini di kantor polisi siapa yang benar dan siapa yang salah baik Pak saya mengakui kalau semua itu memang benar Pak tapi tolong ya Pak ya jangan bawa masalah ini ke kantor polisi Pak saya gak mau menekam di penjara Pak saya rela ngelakuin apa aja ya asalkan Pak Rudy mau maafkan saya Pak oke saya masih baik hati sama kalian berdua kalau memang kalian gak mau di penjara lebih baik kalian berdua angkat kaki di rumah ini tapi Pak kita berdua mau tinggal di mana Pak itu urusan kalian berdua tinggal di kolom jembatan kek itu terserah udah lebih baik kalian berdua angkat kaki sekarang bukan urusan saya lagi kamu tinggal di mana eh kalian kamu gembele itu kan ngapain kalian berdua ke sini aku ada urusan oh aku tahu nih jangan-jangan kamu ya yang sudah bilang sama Pak Rudy kalau di waktu itu kamu ngelamar sama aku kamu dimintai uang bener-bener kamu ya kamu tegak banget santai aja ngomongnya dong santai aja kamu harus marah-marah jadi orang apaan sih mbak aku tuh gak ngomong apa-apa halah gak ngomong apa-apa kau bisa taruh ditau sama selain nih iya aku juga gak tanya aku gak ada bilang apa-apa kamu tuh jangan perang-perang gak tau kamu gak tanyain aja sama Pak Rudy eh gembel kamu itu gak usah ikut campur ya ini urusan aku sama dia Dika kenapa kamu bilang anakku gembel anak anak bapak anak bapak dia ini memang gembel loh Pak apa dia tuh seorang pemungu gembel Dika Dika dihadapan kamu adalah anakku dengerin tuh jadi selama ini kamu nyamar untuk mata-mata ya aku yang kau soal itu kebetulan aja sih seandainya Agung yang bilang sama saya namanya kenapa kamu keberatan ya enggak sih Pak iya mas aku aku tak ngapain mas aku beri lagu aku sama kamu di waktu itu aku sudah menghina-hina kamu gak apa-apa mas lupain aja yang penting sekarang kamu tanggung jawab atas semua perbuatan yang kamu udah lakuin sama bapakku gantiin tuh kerugiannya berapa termasuk istri kamu nih percuma gung ending-endingnya dia cuma minta maaf ya begitulah Pak tapi Pak saya akan dengan usaha loh untuk menggantikan semua kerugian yang ada di perusahaan sudah gak perlu dulu kamu pernah lanjut Pak sekarang perusahaan udah gak dirugikan lagi semua harta yang dia miliki sudah kembali ke perusahaan oh bagus Pak itu memang harus memang harus Pak dulu kamu pernah bilang kamu gembel kan sekarang siapa gembel aku apa kamu udah cabut sana mungkin malu aja lu Pak apa gak kebangatan lebih musir mereka kasihan Pak kasihan orang seperti itu harus dikasih pelajaran biar tahu rasa dia udah kalian berdua gak usah memikirkan orang yang telah menyianati saya lebih baik fokus memikirkan pernikahan paling berdua merasakan cintamu ya hebat saat aku bersamamu ku inginkan dirimu selalu dekat denganku